Dari 65 kelurahan sudah 41 kelurahan yang saya kunjungi Biasa mendengar penaspirasi masyarakat banyak-banyak apa Menyampaikan aspirasi-aspirasi ya Terkait masalah lingkungan Mereka tak sadari bahwa pertunjukan seni apa ini Ini adalah bagian dari magnet Magnet untuk orang datang ke daerah gitu Ini magnet-magnet Ketika orang datang mau berkunjung, bervisit ke daerah Itu akan putaran ekonomi akan tumbuh di situ Bukan, apa namanya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Yang ada yang kita tidak mau untuk melakukan Malam hari ini Kita kedatangan tamu Pak Sudirman Anggota DPRD Provinsi Sultra Yang duduk dalam Komisi 4 Selamat malam Saya panggil Ade ya Gayanya saya jauh di atasnya Jauh di atasnya ya Sudirman Sudirman ini adalah Pemilik Owner Dekul Manajemen Kendari Dan Ketua Bidang Polhukam Partai PKS Sultra Gimana nih Masuk puasa hari ke-6 ya, ke-5 Gimana perasanya Alhamdulillah Pusaha puasa tambah segar Tambah segar Tambah indah bergerak Kerja-kerja juga Tetap jalan semua Tidak terlalu terasa mungkin karena cuaca agak-agak bagus Tidak terlalu panas Atau panas sekali? Hari pertama ketiga panas Baru-bar ini Tapi aman lah seperti biasa Iya Desirman ini Komisi 4 itu bidang apa ya? Komisi 4 itu ada Parwisata, ekonomi kreatif Juga ada Kesra Disitu juga ada pendidikan Disitu juga ada Sosial disitu Disitu juga ada Pemberdayaan perempuan dan anak Disitu main disitu Jujur aja Sebetulnya saya mengundang Anda ini Karena melihat berita tentang Di RBI itu loh Anda menolak Kalau itu Ditiadakan Jadi kemarin saya sempat baca Wah ini bagus ini Coba Apa sebabnya Anda itu menolak Mungkin ini bukan bidangnya Tapi kan kebutuhan pakaian bekas Untuk para Anak perempuan sebetulnya senang Kita ini senang cari RBI loh Malah lebih nyaman gitu Bener Iya Kalau Beli-beli Yang bagus malah Anda enak Apalagi kalau macam Celana atau jeans ya Enaknya sebetulnya itu Cakar itu Siap Jadi Apa nih yang membuat Adek Sudirman itu Menolak gitu loh Sebenarnya gini Kita menolak itu Mungkin saja di pusat itu Melihat bahwa Hadirnya RBI ini Barang impor Yang mengganggu produk lokal gitu Tapi Mereka mungkin tidak melihat Bahwa Ada berapa daerah di Indonesia ini Termasuk Sulawesi Tenggara RBI ini lahir Sudah lebih dari 40 tahun Saya bilang lebih dari 40 tahun Karena umur saya sekarang kan 40 tahun Saya lahir sudah ada penjual RBI Di Sulawesi Tenggara ini Nah jadi Banyak orang itu Hari ini Menggantungkan hidupnya Dari jualan RBI Ada anaknya Sekolah Kuliah Sampai Bisa menafkai keluarganya Dari jualan RBI Nah itu yang pertama Kita melihat dari segi pelaku UMKM Nah Kita bisa ikung kiri Di Sulawesi Tenggara ini Di kota Kendaris saja Kita lihat dimana-mana Banyak orang jualan RBI Di situ orang punya hidup Di situ Menyepelakan anaknya Menghidupi anak keluarganya Semua Dari jualan RBI Nah Yang pertama Terus yang kedua Itu banyak juga di sini Masyarakat yang Sangat senang itu Anda bisa dipungkiri Banyak juga masyarakat yang minati Karena pertama Anda bisa dipungkiri Barang yang impor itu Kan banyak brand yang bagus Dan kedua juga Kualitasnya juga Bagus Dengan harga yang sangat terjangkau Itu yang paling utama Harganya sangat terjangkau Jadi kalau bilang Ini mematikan produk-produk UMKM Ibaratnya industri tekstil Sebenarnya ini sudah lama Mereka hidup berdampingan Coba bilang Tiba-tiba ini Apa namanya Produk RBI ini baru muncul Bisa saja Bahwa ini mematikan produk UMKM Mematikan produk tekstil di Indonesia Tapi Ini kan lahir sudah lama Begitu Jadi sudah Sudah ibaratnya sudah lama Ibaratnya Hidup berdampingan ini Bahkan kita lihat sendiri Kalau kita di kendari Ada Ada toko-toko Kayak di mal-mal itu Di dalamnya itu Jualan baju produk dalam negeri Ada juga mungkin import Bahkan di luarnya Rame Ya dikunjungi Ya produk-produk RB Justru saya Kalau memang Pemerintah pusat Mau Apa namanya Membantu produk dalam negeri Bukan yang RB nya yang dilarang Tapi Impor yang baru Itu yang dilarang Karena Kalau kita bicara Persentase Bicara persentase Jumlah yang Barang impor yang baru Dengan yang Bekas Itu jauh lebih besar Barang baru yang muncul Kita lihat di mana-mana Barang branded itu Di mana-mana Apalagi di kotak besar Nah itu kalau saya sih Impor baju-baju yang Bukan RB Yang bukan RB Itu jauh Jauh lebih besar Daripada RB Kenapa bukan yang itu Kenapa justru kesan pelaku MKM ini Yang mau dimatikan Itu prinsip saya Bagi saya Seperti itu Baru impor itu kan Kalau kita beli mahal Kalau pakai barunya Luar biasa harganya Ya betul Sedangkan kalau kita beli RB Kualitasnya sama Hanya pernah dipakai mungkin Orang bilang sampah Bagi saya sih Bukan sampah sih sebenarnya Ini bisa saja Masyarakat yang di luar negeri Mungkin sudah tidak cocok Dengan bajunya Dia ganti Atau bagaimana Tapi tidak bisa dipungkiri Malah saya lihat ini Saya juga kadang-kadang Pakai baju YRB gitu Jadi Kadang-kadang Desireman sering juga Ngecakar Nggak Ada teman Ada teman saya Ini kan banyak juga Di media sosial Di instagram Mereka kan jualannya Hari-hari posting Jadi ada teman-teman saya Posting Terus Begitu saya Ada Apa namanya Kebijakan seperti Ini kan curhat Di media sosial Curhat di media sosial Itu sebagai wakil rakyat Yang kita mendengar Mendengar aspirasi Itu bukan hanya Kita turun ke lapangan Mendengarkan aspirasi masyarakat Tapi melihat Cuitan-cuitan Di media sosial Itu kan bagian dari Curhatan masyarakat Terus Saya tanya Bagaimana Saya tidak mati Sekarang sudah susah Masih jalan Kita jualan Tapi kan hari ini Mungkin masih ada Jualan Saya tidak bisa Mungkin berapa Teman-teman saya Yang di Teman saya di WA Di instagram Mereka memang Penghasilannya disitu Hidupnya disitu Menghidupi keluarganya Anak istrinya Dari situ Jadi itulah Salah satu Saya menyampaikan Aspirasi masyarakat Disini Saya secara pribadi Mungkin bisa saja Saya beli Tidak perlu Beli air Kalau saya secara pribadi Tapi kan kita mendengar Aspirasi masyarakat ini Saya kan Tugas kita hanya Menyampaikan Aspirasi masyarakat Dan kita Kita dipilih masyarakat Menyambung lidah Ibaratnya Kalau mungkin Masyarakat sampaikan Ke persediaan Mungkin kurang sampai Tapi kalau Wakil rakyatnya Mungkin juga Bisa menjadi atensi Bagi persediaan Jokowi Oke D. Sedirman Pengilatnya apa? Imen Imen Oke lah Ya fals Menurut D. Imen Sekarang ini kan Duduk dalam Komisi 4 Membidangi Hal-hal yang berkaitan Dengan industri Kreatif ya Oke Menurutnya Bagaimana potensi Kota Kendari sekarang ini Dari segi Industri kreatif? Kendari ini Banyak anak kreatif Sebenarnya Iya Hanya apa ya Mungkin belum percaya diri Mengembangkan industri kreatifnya Gitu Saya cuma mau bilang Sebenarnya Berapa daerah Kota-kota besar Di Jawa itu Besarnya daerahnya itu Dari industri kreatif Sebenarnya Contoh kayak Jogja Bapak saya lihat Jogja kalau kita bicara Sumber penghasilannya itu Banyak dari industri kreatif Padahal kalau bicara Wisatanya sih kurang Sebenarnya Pantai mereka agung-agungkan Seperti Kayak parang tritis Kan biasa sekali Apalagi kita ini Bapaknya Pariwisatanya kita luar biasa Masih keren Bahkan Kalau saya Yang biasa ya Biasa juga kita Traveling ke luar Lihat kebalik kondisinya Pariwisatanya yang ada di Swiss Tenggara ini Tidak kalah Kita memiliki Taman laut terbaik di dunia Kita memiliki potensi Pantai yang luar biasa Saya cuma ambil contoh Bapaknya kita pergi ke Pantai Kurta Pantai Kurta itu kita lihat Kondisinya Pasirnya biasa sekali Tapi karena Masuk dipoles Dengan industri-industri kreatif Jauh lebih cantik Sama juga Bapaknya kayak di Jogja Saya bilang tadi Jogja tidak ada pantainya yang apa Tidak ada pemandangannya yang bagus Ibaratnya Setelah Tapi Karena industri kreatifnya Yang tumbuh Di dinding-dinding Banyak dilukis-lukisan yang bagus Terus industri kreatif Di bidang batiknya bagus Bapaknya Terus Apa namanya Kria industri kianya juga hidup Jadi orang mau datang ke Jogja Contoh saya mengambil kayak ini Kita pergi ke Malia Boru Bapaknya Raminya orang ke Malia Boru Pala sampai sana Kita lihat Malia Boru Kan Kalau pagi kita Kita lihat kanan-kiri Rupo Sepanjang jalan Orang jual pernak-pernik Apa Apa saya bilang Apa yang perlu kita Apa namanya Apa kurangnya kita Di Batak Kendari Janganlah kita lihat yang lain Contoh kita kasih bandingan Dengan Kendara Beach Indahnya ini Kendara Beach Kalau dipolis dengan bagus Di atas kita ada puncak Pegunungan yang bagus Di tengah kita daratannya bagus Di samping kita ada teluk Terus dilihat Ada juga Masjid Al-Alam Di situ sudah luar biasa sebenarnya Hanya tinggal dipolis saja Iya Seperti yang tadi Anda paparkan di Jogja Bisa nggak kita Bangun yang seperti itu Bentuk Itu kan seperti membangun peradaban ya Termas membangun peradaban Ada ruang-ruang Untuk para pelaku seni Kalau disini kan kita Agak kurang sekali nih Dek Bagaimana menurutnya kita itu Apa ya Kenapa tidak Maksudnya Ini Di Kendari ini Bisa Saya pernah Apa namanya Menyampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Soes Tenggara Waktu itu Bahwasannya gini Sebenarnya kita bisa bikin Suatu kegiatan Ataupun suatu Pertunjukan yang reguler Reguler Menjadi ciri khas kita Masyarakat Soes Tenggara Kita kan punya ciri khas Soes Tenggara Ibaratnya tarian Kalau disini kan ada Tarian Lulo Kalau kita pergi ke Bali itu Ada daerah Uluwatu namanya Mungkin pernah kesana Daerah Uluwatu Uluwatu kan ada Tarian Kecak Setiap hari mungkin itu Padahal Tarian Kecak itu Tiap hari Ditarikan Tapi kan pengunjungnya Berbeda-beda Sebenarnya kita juga Bisa lakukan itu Lakukan pertunjukan Setiap hari Ibaratnya kita punya Ikon kan tarian Lulo Kita bisa lakukan Di MTK Seperti itu Setiap hari Hanya saja ya Kalau saya melihat Tinggal supur saja Sebenarnya Tinggal supur Pemurintah Harus hadir disini Alhamdulillah Kalau saya Selama di komisi 4 Banyak support Untuk saat ini Banyak pelaku seni Di bidang ekonomi kreat Juga banyak Bidang UMKM juga banyak Pelaku industri kreatif Kan banyak Kemarin saya buat Ibaratnya Dari food festival Melibatkan para pelaku Pelaku UMKM Itu kan Kuliner itu Bagian dari industri kreatif Industri kreatif Kemarin juga malah Di daerah Orang bilang Apa namanya Daerah yang Sangat rawan Ibarat Sangat keamanan pun Saya pernah buat Satu-satu kegiatan Industri kreatif Di Gunung Jati Expo Saya pernah buat Saya pernah buat Di Gunung Jati Expo Saya ingin membangkitkan Bahwa Anak masyarakat yang ada Di Gunung Jati ini Banyak pelaku-pelaku Ekonomi kreatif Sebenarnya Karena saya pernah berteman Di kuliah Di kampus Banyak teman-teman saya Penari itu Pelati-tari Malah banyak tinggal di Gunung Jati Tapi banyak brand Melihat bahwa Gunung Jati ini Daerah yang rawan Biasa Rawan-rawan Krusua Atau apa Padahal itu tidak Kita buat Gunung Jati Expo Waktu itu hari Luar biasa Antusiasnya masyarakat Bahkan waktu Pertunjukan itu Dari fashion show Juga ada mereka Dari juga Industri kulinernya Juga ada Terus juga Penarinya juga Luar biasa banyaknya Bahkan Minta maaf Ya kalau bicara ras Di sana banyakkan Orang yang berasal Dari Kabupaten Munat Bayangkan waktu Kegiatan itu Pembukaan mereka Tarian kan Menampilkan Tarian Mundo Tambe Jadi memang Kegiatan di sana Kemarin itu Mereka Sangat Merespon Semua budaya Yang ada di Swiss Tenggara ini Jadi Sebenarnya Tinggal dikembangkan saja Kalau Kalau saya melihat Di kota Kendara ini Banyak anak muda Banyak pelaku-pelaku Indis kreatif Tinggal dikembangkan Saja sebenarnya Tinggal support Dari pemerintah Support juga Kami juga Dari Dewan Ya pada prinsipnya Kalau saya melihat Banyak pelaku industri kreatif Di kota Kendara ini Yang Apa namanya Yang Butuh Support saja Sebenarnya Demang Ada satu Yang mungkin Bisa nanti Demang Lakukan Kita ini Tidak ada Dewan kesenian Itu pernah kita gagas Bersama teman-teman Pelaku seni Dan literasi Tapi entah Mentoknya di mana Kira-kira Kenapa itu Dewan kesenian Kita belum miliki Padahal sebetulnya Itu bisa menjadi Tombak Untuk kita Lebih Menggaungkan Itu masalah Para seniman ini Para pelaku seni Di kota Kendara ini Banyak Banyak sekali Saya juga termasuk Sebetulnya Tapi ya begitu Kita mentok Di wadah Begitu kan Padahal Kalau untuk kantor Misalnya dia bergabung Di Mana kah Di Entah di Dinas PK Atau Bagaimana Begitu kan Nah kenapa Dewan kesenian ini Belum terbentuk Padahal Kalau mau dilihat Potensi kita ini Sangat besar Begitu Ini masukan yang bagus Ini aspirasi Ini Masukan seperti ini Dari Kak Krisni ini Bisa menjadi Atiansi bagi kita Kalau yang ada Silahkan kita Sama-sama Sama-sama kita bentuk Dewan kesenian Di Suas Tenggara Kita tidak bicara kendari Tapi Suas Tenggara Kalau yang ada Pelaku-pelakunya Kita bisa kumpul nanti Setelah ini Itu kapan Saya siap Memfasilitasi Siap Memfasilitasi Alhamdulillah Karena itu hari Kita Artinya sudah ada Beberapa teman Yang bahkan Bahkan saya dengar Kita sudah berkumpul Dan bahkan sudah ada SK katanya Tapi Tidak ada Pelantikan Begitu Mentoknya di mana Saya tidak tahu Saya kemarin baru Jajaki kan Sama beberapa teman Mentok di mana nih Dewan keseniannya Kota Kalau kendari itu Hari itu sempat kan Mau dibentuk Mentok juga Begitu Entah tidak ada dukungan Dari pemerintah Entah di Dewan Mungkin Mentok Jadi kan Mungkin bisa Anggaran itu kan Bisa menyatu Misalnya di Dinas PK Atau di Pariwisata Atau di mana kan Saya kurang tahu Mungkin ini Bidangnya Bidangnya DIMeng Gitu kan Banyak loh Banyak Banyak pelaku seni Di Sulawesi Tenggara ini Dan Saya bahkan ada grup WA itu Itu Apa Seniman Seniman-seniman dari Raha Yang Invite saya Di WA Begitu Mereka ada Gambus-gambus Itu Begitu kan Nah itu Jadi Ya mungkin ini PR ya PR ini Kalau bilang bisa ya Ada waktu Kita kumpul Kita bicarakan Bagaimana Pembutuhkan Dewan kesenian Kalau saya hari ini kan Aktif Masih aktif Sampai sekarang Di IKA Alumni Apa Ke seni Buka Saya Malah kita masih ada agenda tahunan Terus saya buat suatu kegiatan Babi Tara Di Buka seni Buan lalu Masih Masih aktif Oh iya Kalau kita di Pertanian 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 Vista 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 Kalau di Visi BNV Kalau di Ekonomi Pase Terus Semua Ada berapa Tapi kita Saya Waktu di Ekonomi Saya di Pase Tapi Kalau di Kampusnya Saya di Buka Seni Halu Waktu itu Sampai sekarang Masih aktif Menggalakkan Dengan menggalakkan Para seniman-seniman ini Seperti tadi Deng IMEM Punya ide Yang memang Bagus sekali Kita bisa membuat Agenda tahunan Misalnya Tiap tahun Kita buat Pariwisata Di MTQ Memang Pelaku-pelaku seni Entah tarian Entah nyanyi Tapi yang Daerah Misalnya Lagu daerah Atau apa kan Tarian daerah Tidak apa pun Tarian modern Begitu maksud saya Kita bisa buat Lebih anu Daripada Jogja Sebetulnya Lebih bagus kita Maksudnya Kita mampu juga Seperti itu Bahkan lebih Begitu ya Hanya kan Di Dewan ini Agak Kalau mungkin KEDI Yang punya daerah seni Mungkin tidak susah Kita ngomong Tapi kalau kita dorong Ini ke Dewan Kadang-kadang Mentok Mungkin kadang mereka Ngapain ini Begini Apa artinya Begitu kan Apa maksudnya Apa Apa untungnya Begitu kan Padahal sebetulnya Kita senang nih Seperti itu Jadi mungkin ini PR-nya DI Beng ya Nanti ke depan Ini PR saya Ini PR saya Minta Dewan Kesener seperti ini Yang kemarin Yang kami support Itu dari Saya support Kemarin itu Dari UKASENI Mereka tuh Bikin kegiatan Setiap tahun Ada pabitara Para tunjukkan Bintang para Alumni Yang belum di UKASENI Jadi sudah ketiga Itu kegiatannya Mereka independen Independen itu Artinya mereka Berdiri sendiri Bikin kegiatan sendiri Tanpa disupport oleh Pemerintah Jadi mereka Patungan sendiri Alhamdulillah Di tahun keempat Saya sudah di Dewan Dari Nasparusata Men-support itu Jadi mereka Main, tampil Peralatan semuanya itu Semua PR semua Disupport oleh Pemerintah Provinsi Jadi Tidak menutup kemungkinan Dewan Diminum deh Siap Santai aja Oke Jadi tidak menutup kemungkinan Dewan kesenian ini Bukan hal yang Sulit untuk kita bentuk Pada prinsipnya Apalagi ini Di bidang saya Pasti saya akan Mengawal ini Mengawal ini Di Apa Di Dewan Kebetulan juga Saya Wakil Ketua Komisi 4 Hari ini Insya Allah Kalau seperti itu Bisa kita bentuk Kalau memang ada Teman-teman niat Dan mungkin juga Inisiatif dari saya Kalau yang sampai Cuma saya yang berinisiatif Kalau memang teman-teman banyak Silahkan kita kumpulkan Mbak Kakak Krisni Juga ada teman-teman Yang bikin Mau bentuk Dewan kesenian ini Kita bentuk Saya paling support Masalah kesenian Karena kesenian ini Jangan menyeberpikir Bahwa kesenian ini Kegiatan-kegiatan Pertunjukan itu Hanya mengeluarkan biaya Mereka tak sadari Bahwa pertunjukan seni Apa ini Ini adalah Bagian dari magnet Magnet untuk orang Datang ke daerah Ini magnet Ketika orang datang Mau berkunjung Bervisit ke daerah Itu akan Putaran ekonomi Akan tumbuh di situ Sama ibaratnya Dengan pariwisata Orang bilang kemarin Teman-teman Waktu kita rapat Terkait masalah Pantai Bokori Itu Kasian dicecar Dari dinas pariwisata Bahwasannya Ini Pantai Bokori Ini mengeluarkan Anggaran luar biasa Besarnya Anggarannya miliaran Tapi PAD-nya Cuma 400 juta Dalam satu tahun Nah itu Nah itu Jadi sempat Mau turun anggaran Mau dibantu Tapi tidak dibantu lagi Sama teman-teman Nah tadi saya bantu Saya sampaikan begini Pariwisata ini adalah Multiplier efek Bukan hitung matematikan Ketika dia bangun 5 miliar Dia harus juga kembali 5 miliar Tidak Pariwisata itu Multiplier efek Maksudnya Ketika orang Datang ke kendari Hanya ini Datang ke Bokori Itu kan mereka kan Pasti sebelumnya Bermalam dulu di hotel Agar beli Minta maaf Ketika mereka bermalam Di hotel Itu kan mereka Ada putaran ekonomi Di situ Setelah mereka bermalam Kan tidak mungkin Dia bermalam di Bokori Mereka bisa putar-putar Di kendari Bisa masuk ke Sari Laut Bisa ke Bangresa Bisa Jadi putaran Ada di situ Sampai lagi di sana Mereka masuk ke Bokori Itu kan naik kapal Naik kapal-kapal Nelayan Kapal-kapal Masyarakat yang ada Di Bajo Itu tanpa disadari Itu putaran ekonomi Terjadi Putaran ekonomi terjadi Kalau mau dihitung semuanya Itu tidak Ternilai angkanya Jadi memang dia Pariwisata ini Dia manet sebenarnya Manet Sama dengan ekonomi kreatif Dia itu manet Manet untuk orang Mau datang ke daerah Itu yang Yang singkatnya Yang langsungnya Dampak langsungnya Tapi dampak Jangan panjangnya Ketika orang Betah tinggal di kendari Akibat karena Ekonomi kreatifnya bagus Pariwisatanya bagus Terus ya Mau tidak mau Bisa jadi berinvestasi Di sini Oke Betul Betul Luar biasa Sama ibaratnya Kayak gini Hari ini Sulawesi Tenggara ini Kayak sumber daya alam Kendari tidak ada Kalau punya sumber daya alamnya Mungkin pada pasir nambo Gitu Tapi di Sulawesi Tenggara ini Kita kayak sumber daya alam Oh Di Konehutara Di Konawe Bombana Kolaka-kolaka utara Bahkan itu Tapi semua stay-nya Kalau mau kemana Pasti tibanya dikendari dulu Kita berharap Kedepannya dikendari Kota menjadi kota wisata Ataupun kota Ekonomi kreatif Kota jasa Yang orang ketika Datang di sini Bukan hanya menjadi transit Kan selama ini Kalau saya lihat pengusaha-pengusaha Datang Tiba di hotel Hanya bermalam satu malam Langsung ke tambang Dari tambang Cuma bermalam transit di hotel Terus pulang Karena-kenapa Mungkin masih kurang ya Tempat wisata-wisata Tempat kunjungan-kunjungan Yang mereka buat nyaman Kita berharap Ketika banyak tempat kunjungan-kunjungan Tempat wisata A, B, C, D Apa semua Bukan hanya mereka Yang datang ke sini Bisa jadi mereka Bawa keluarganya Untuk tinggal di sini Ketika Jadi sekarang begini Mereka ini Mengambil Kayak dalam kita Mengambil dolar-dolar di sini Terus menghabiskannya Di kota lain Menghabiskan di Makassar Ataupun di Surabaya Pun di Jakarta Karena-kenapa Mereka cuma tinggal di gendari Ini cuma satu hari Lebih jadi perusahaan tambang Ambil dana di sana Menjual kekaitan alam kita Duitnya dibawa ke sana Harusnya kalau dia tinggal di sini Kan putaran ekonomi Jadi di sini Ananya tinggal di sini Belajar di sini Makan di sini Belum ada spot-spot Yang marik Jadi kalau saya secara pribadi Kalau ada yang Pembangunan-pembangunan Ibaratnya seperti Di mal kemarin ada liput Terus juga ada kendari park Terus juga ada Kemarin kayak Orang makan Seperti kayak Kampung Bako Seperti itu Itu salah satu Mahanit sebenarnya Bahkan kemarin Waktu ada-ada demo Di kantor Terkait masalah Kampung Bako Terkait masalah Regulasi RTRW-nya Saya panggil Saya bilang Minta maaf Kalau yang ini Saya tidak syukur kalian Saya bilang Kampung Bako Minta maaf ya Kalau Kampung Bako Ini salah satu Mahanit juga Satu-satu kebanggaan Kita orang kendari Datang tabu Kita mau bagaimana Kalau bukan disitu Yang tempat yang bagus Yang penting Dia bayar pajak Dia bayar pajak Intinya Dia bayar pajak Dengan mahanitnya Dia datang disini Dan kita tidak malu-malu Datang bawa tabu Itu salah satu Kenapa saya sering Supur Kalau ada orang Mau berinvestasi disini Itu kita harus support Karena kenapa Makin banyak Tempat-tempat kunjungan Makin rame orang Mau tinggal di kendari Ini harapannya kita Iya betul Nah Sebelum ke Komisi 4 nih Daimeng kan dulunya Di komisi 3 ya Iya benar Menangin infrastruktur ya Iya Kalau menurut Daimeng nih Kota kendari Apa nih yang perlu Dibenahi dari segi Infrastrukturnya Kalau kendari sih Lebih kepada Kelingkungan sebenarnya Bagi saya Lingkungan Di kendari Pemukiman banyak Jadi kita Ibaratnya Kalau saya di kendari Ini bicara infrastruktur Alhamdulillah Yang Jalan-jalan besar Sudah bagus semua Tapi Ini bisa dipungkir jalan besar itu Kebedangan pusat Nah kebedangan pusat Yang alhamdulillah APBN kita banyak turun Di kota kendari Bisa bagus gitu Tapi Hari ini di kota kendari Banyak saya melihat Ketika saya melakukan kunjungan Saya kan sudah Reses ini sudah 3 tahun Kunjungan masyarakat Dari 65 kelurahan Sudah 41 kelurahan Yang saya kunjungi Biasa mendengarkan Aspirasi masyarakat Banyak Banyak apa Menyampaikan aspirasi Aspirasi ya Terkait masalah lingkungan Ibaratnya jalan Yang masih banyak Yang rusak Terus juga ada Saluran yang tidak Tidak Trenasi Ya saluran yang tidak bagus Akhirnya menyebabkan Lanjir Terus juga ada Yang sekarang ya laku jalan Sudah alamnya sudah mulai banyak Terus juga paling utama Yang masyarakat bersih Itu paling utama Masyarakat bersih Itu yang paling pihak pertama Untuk pemerintah kita Kalau saya secara pribadi Kemarin Ya sampai hari ini Yang paling ketol itu Bantuan untuk Semurbor Untuk masyarakat Sampai Bikin program 300 semurbor Untuk masyarakat Oh gitu ya Itu apa itu Dari reses Atau Aspirasi Aspirasi masyarakat Kita masukkan Kita tuangkan Dalam pokok-pokok pikiran Di Musrembang itu ya Musrembang lain Reses Masuk dalam Ya sebetulnya memang Masalah air bersih itu Urjen sekali Karena disini Disini saja Semarin ada reses Semua Anum masalah air bersih Poponya saya ini Kalau reses Ada berapa titik Poponya 41 Saya kunjungi Itu angkat tangan Paling pertama masyarakat Minta itu Selalu itu Kita semurbor Sebenarnya kalau saya ini Ini kan hari ini Banyak melihat potensi-potensi air bersih Di Batakendari Pas potensi air bersih Bahkan Saya pernah naik Di gunung Tahura Itu sumber air Mata air Disana kan banyak Sebenarnya Hari ini kan kita selalu Kendala Bahwa sumber airnya kita Masih terkendala Karena kita ambil sumber airnya Masih di Konawe Di Konawe Di Ami kita Akhirnya Masih banyak Kendalanya Tenis Padahal kalau kita manfaatkan Sumber daya air yang di gunung Pun juga bagus Saya sudah banyak Lebih enak Bahkan saya sempat minum airnya Bisa diminum langsung airnya Sumber mata air Bagus Di mana itu? Di Tahura Ini kan Pegunungan Tahura kita Sepanjang mulai dari Mandung Sampai di Puriranus Ada kan Gunung Tahura Taman hutan rakyat Saya ketemu dengan Kepala Tahura Mereka menyampaikan Sumber mata air itu Lebih dari 100 titik Saya kunjungi Cuma beberapa titik Lumayan Saya kemarin Mau buat program ini Ada di daerah Kemaraya itu Saya mau buat program Di daerah Watu-Watu Awal Rilis Bentuk program perpipaan Perpipaan itu Masuk ke masyarakat Bisa sampai Di atas 50 kakak Jadi kita ambil Sumber airnya pipa Kasih kurang lebih 3 kilo Itu dibuatkan penampungan Nanti penampungan itu Dilalir ke masyarakat Ini sudah mulai banyak Berapa kakak Yang bisa Bisa sampai 50 kakak Bisa Tergantung sebenarnya Pipa yang kita gunakan Tergantung juga Sumber airnya Kemarin juga Saya jalan di Gunung Jati Saya lihat masyarakatnya Ada pipa banyak Ternyata mereka tidak pakai PDIM Mereka pakai Sumber airnya Sudah dari Kalau kebutuhan air bersih Kecamatan dari Kecamatan apa Yang paling Urgen Yang paling banyak Membutuhkan air bersih Paling banyak air bersih Daerah sini Daerah Baruga Ini banyak Kepua-ua Itu banyak Terus daerah Apa Hampir semua sih Sebenarnya Hampir semua Tapi kalau daerah Pegunungan itu Banyakan mereka pakai air gunung Jadi dari kemaraya itu Sarungga Terus ke Amarilis Terus sampai ke Daerah Macan Itu pakai air gunung Sanitar desa Belampungan Terus masuk ke Setair Masuk ke Punggoloba Masuk ke Hater-hater sih pakai air pegunungan Sampai ke Gunung Jati Itu pakai air pegunungan Berapa titik Buat air Yang mau dipakai Sumberbor Yang di Benarkan untuk Sumberbor Sekarang ini Sudah jalan Sudah 150 Sekian itu Sumberbor Di sekarang ini Sudah jalan Yang sekarang ini Lagi berjalan Ini mau berjalan Ini ada 58 titik Yang mau berjalan Mudah-mudahan Di angkat perubahan Kita lokasikan lagi Pokoknya target saya Dari 58 ini Sampai 300 titik 300 titik Untuk ototan Untuk ototan dari D.I.Meng nih Sebelum Menjadi anggota legislatif Saya tahu D.I.Meng adalah Seorang publis Apa Apa perbedaannya Gitu Saya bisniskan Saya ini Bisnis entertain Sebenarnya Dunia entertain Dunia entertain Itu ya Industri kreatif Juga Industri kreatif Dunia entertain Kalau bicara Masuk ke dunia politik Hampir sama Mirip-mirip Kalau kita bicara Di dunia Perfiliman Iya Sama-sama Berada di Panggung sandiwara Sebenarnya Sama-sama Kita di industri Perfiliman Itu Saya kan Masa juga Kadang-kadang Di situ Di multimedianya Jadi kenapa Saya bilang Hampir sama Sama-sama Di panggung sandiwara Hanya bedanya Sandiwaranya Berbeda Kalau kita Di dunia Perfiliman itu Panggung sandiwaranya Sudah ketahuan Perannya Jadi dengan Mimik mukanya Ditahu Dia ini pemeran utama Kalau Dia peran mukanya Orang baik Kelihatan dari senyumnya Dia bikin mukanya Meskipun dia orang jahat Dia bikin senyumnya Bahwa dia ini Orang baik Di dalam Actingnya Tapi kalau di dunia Panggung Politik Sandiwaranya Sandiwara betul Di situ banyak Jadi semua Pokoknya perannya Jadi orang baik Semua Tapi banyak Penjahat sebenarnya Jaman mana ini Nyaman mana Di dunia bisnis Lebih nyaman Jadi bos Diri sendiri Membangun Suka-suka Jam berapa Itu juga Apa namanya Apa mungkin ya Karena biasanya Kita jadi leader Kita bisa jadi leader Kita masuk di dunia politik Orang bilang Jadi Ambo Tadewan Sudah sukses Tidak bagi saya Kita jadi Bikin usaha Kita jadi Tidak bisa Apa namanya Kita mau ini Mau ini Semua Pasti kita punya Karyawan mau ngikut Tapi kita berada Di dunia politik Apalagi cuma Anggota DPR Di situ ada Wakti ketua Ada fraksi Ada kebijakan Partai Ada kebijakan Ketua DPR Jadi Kadang-kadang Tidak sesuai dengan Hati nuraninya kita Kita harus melakukan Kadang-kadang Kita sudah seperti ini DPR itu Tidak seperti bilang Satu tambah satu Dua gitu Kadang-kadang Orang bilang Satu tambah satu Dua Tapi kadang-kadang Di DPR itu Satu tambah satu Tiga itu yang benar Anggaplah kita Hilang begini Kita mau seperti ini Karena ini yang benar Tapi kalau lebih banyak Yang bilang Satu tambah satu Tiga itu Satu tiga Itu yang benar Kalau di Dewan Jadi kadang-kadang Tidak sesuai dengan Indonesia kita Tidak sesuai Kalau kita Tapi Disitulah Perannya kita Memperjuangkan Memperjuangkan yang benar Itu tugasnya kita Insya Allah ya Insya Allah Nah Untuk narasi 2024 Targetnya kemana nih? Kita menjadi ketua daerah Oh Insya Allah Jadi Target kita menjadi pemimpin Supaya ya Kita bisa berbuat Jauh lebih besar Hari ini Kita jadi di Dewan Kita sudah bisa berbuat Membantu melalui program-program Menai Kota Kendari Ini melalui Jalan lingkungan Melalui Apa namanya Bantuan air bersih Bantuan jalan Bantuan UMKM Tapi saya merasa Ini belum maksimal Kita bekerja Karena keterbatasan Anggaran yang dimiliki Oleh Pokok-pokok pikiran Dewan Tapi kalau kita sudah Menjadi Kepala daerah Di satu dan wilayah Insya Allah Kita jauh bisa Berbuat lebih besar Allah Iya Syukur Alhamdulillah Kalau ada Niat-niat murni Seperti itu ya Kita Tunggu serangkat nanti Yang melihat Oke di imeng Tidak terasa Sudah lewat 30 menit Kita bincang-bincang Pesan-pesan untuk Pemirsa Kendari Info dong Statemen Statemen Kalian pertama Sampaikan untuk Untuk Kendari Info Karena saya melihat Banyakan followers-followers Di Kendari Info Banyak anak muda Jadi Kago saya Saya selalu punya Apa namanya Motto itu You can If you think you can Kamu bisa Juga kamu Bikir bahwa kamu Bisa Jadi selalu Apa namanya Ketika punya mimpi Punya harapan Dan kamu yakin Kamu bisa Lakukan Jangan selalu cepat Berputus asa Sama saya juga Lahir dari Keluarga sederhana Tapi punya mimpi yang besar Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bisa jadi Anggota DPR Seperti saat ini Tidak pernah kita Bermimpi Keluarga saya Dari keluarga sederhana Orang tua jadi guru Alhamdulillah Kita bisa Bangkit Karena kita melihat Kita Berdampingan Dengan Orang-orang Yang calon-calon Pemimpin Kita meyakin Bahwa kita juga bisa Seperti mereka Jadi pada prinsipnya Lakukan Di dunia ini Tidak ada yang tidak mungkin Yang ada yang kita tidak mau Untuk melakukan Itu saja Oke Terusnya kasih Baik Pemirsa Kendari Info Kita sudah Dengar Bincang-bincang Dengan Pak Sudirman Dari Partai PKS Saya berharap Apa yang beliau Sampaikan Kita bisa ambil Yang Bermanfaat Ide-ide beliau Sangat berlian Dan malam ini Saya bersyukur Sekali mengundang Beliau Karena Ada PR Yang saya berikan Kepada beliau Yaitu Berdirinya Dewan Kesenian Provinsi Di Sulawesi Tenggara ini Kita tagi dia Sebelum Sebelum dia Raut Ini harus jadi Oke Terima kasih Sampai jumpa Pada episode berikutnya Saya Kristi Deda Mita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih.